Halo Separa Sedulur Kembali lagi bersama Mas Natan disini Dan di video kali ini Saya mau merekomendasikan Daypack dari Aker Yang harganya 100 ribuan Mungkin dari kalian Ada yang belum tau Kalau Aker itu ada daypack Yang harganya masih Masih merakyat lah ya Namun sebelum lanjut Jangan lupa untuk tekan tombol Subscribe nya Like jika kalian suka Dan berikan komentar-komentar Positifnya Bagaimana untuk kedepannya Apa yang harus saya bahas lagi Selain ini Ada 2 daypack ini Sebenernya ada Beberapa ya Untuk daypack yang harga 100 ribuan Cuman disini saya cuman Ada 2 aja Karena kalau beli banyak-banyak Ya tau sendirilah Duitnya Gak cukup Jadi disini saya cuman beli 2 Dimana yang Sebelah ciri saya Ini warna hijau Ada seri Marmoset Kemudian yang di sebelah kanan Ada warna biru Seri Tamias Untuk kapasitasnya Ini saya cari yang Sama ukurannya Yaitu Sama-sama 10 liter Dan ada yang Saya sebutkan tadi Yang harga 100 ribuan Selain yang ini Itu ada Eiger Z Alpaka 10 liter Harganya masih 100 ribuan Kemudian ada Seri King Fischer Juga 100 ribuan Kapasitasnya Saya ambil yang 10 literan ya Untuk diatasnya Ada lagi Cuman harganya Pasti lebih mahal Jadi disini Saya membandingkan Yang kapasitas 10 liter Oke mungkin Langsung saja Saya mulai Dari yang Sebelah kiri Yang warna hijau Ini Untuk yang warna hijau Ini serinya Marmoset Ini ya Ada tulisan Marmoset Disini Dan 10 Artinya Kapasitasnya 10 liter Backpack Berkapasitas Kecil Ini Cocok Digunakan Untuk Kegiatan Sehari-hari Bisa Buat Bawa Ya Peralatan Peralatan Kecil Masih Muat Kompatmen Utama Saat ini Bisa Untuk Muat Buku Masih Muat Kemudian Barang Bawaan Harian Untuk Bawa Baju 1 atau 2 Masih Cukup Karena Kapasitasnya 10 liter Dan Dimensinya Itu 22 cm X 14 X 39 cm Lalu Ini Menggunakan Bahan Polyester Ini bisa Kelihatan Bahan Polyester Kayak Ada Kotak-kotak Garis-garis Dengan logo Eiger Di bagian Ini Depan Apa Belakang Pokoknya Disini Ada Logonya Dan Tulisannya Lalu Disini Ada Serinya Marmoset 10 Untuk Berat Ini Berapa ya Ringan Ini Pokoknya Jadi Tidak Terlalu Berat Sesuai Dengan Harganya Oh Ya Harganya Saya Lupa Nyebutin Untuk Harga Ini Harganya 99.000 Tuh Kan Tidak Sampai 100.000 100.000 Masih ada Kembalian 1000 Ya Lumayan 100.000 Dapat D-pack Eiger Kapasitas 10 Liter Nah Bagian Depan Ini Apa Namanya Gendongannya Atau Webbing Bahasanya Ini Lumayan Kuat Kalau Untuk Kapasitas 10 Liter Karena Tidak Juga Buat Berat Berat Amat Ini Talinya Panjang Lalu Di Bagian Atas Ini Ada Cantelan Ini Buat Nyantol Untuk Bagian Back Sistemnya Ini Jelas Sesuai Harga Harga 100.000 Tidak Sampai 100.000 Jangan Minta Yang Muluk Muluk Sini Cuman Kain Udah Kain Tidak Ada Busa Atau Gabus Apa Yang Lain Tidak Ada Ini Langsung Kain Untuk Ini Apa Zipper Ini Ada Dua Misal Satu Rusak Masih Ada Satu Tenang Aja Lalu Kita Beralih Ke Bagian Dalam Kita Buka Aja Langsung Ini Bagian Dalam Lalu Disini Ada Seperti Biasa Made Indonesia Buatan Indonesia Material Nilon Ada Yang Poliester Tapi Disini Tertulis Nilon Untuk Bagian Utamanya Nggak Ada Cekat Cekat Lagi Jadi Langsung Bagian Utama Jadi Nggak Dibagi Lagi Kelihatan Saya Buka Aja Biar Kelihatan Dalamnya Seperti Ini Dalamnya Sudah Ini Cukuplah Wala Untuk Sekedar Bawa Buku Bisa Juga Masih Muat Untuk Bawa Pakaian Juga Masih Muat Kalau Pandai Packing Bisa Muat Ya Lumayan Lah Ini Pakin Pandrown Aduh Seperti Ini Mungkin Itu Aja Untuk Seri Yang Marmoset Kita Pindah Ke Yang Sebelah Di Sini Ada Tamias Ini Kelihatan Sebelah Kanan Ini Seri Tamias Untuk Kapasitasnya Sama 10 Liter Juga Ini Kelihatan 10 Liter 10 Bahan Untuk Bahannya Ini Menurut Tipe Terangan Tadi Terbuat Dari Nilon Cuman Disini Bahannya Itu Kalau Kalian Tau Bahan Rain Cover Ya Nah Seperti Itu Dia Jadi Kalau Kena Air Itu Airnya Nggak Ngebasah Ini Saya Coba Langsung Nggak Bakal Ini Untuk Testing Pembuktian Nah Tuh 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 Nah Jadi Dia Seperti Daun Talas Tuh Dia Langsung Ngalir Nggak Ngeresap Jadi Kelebihannya Kalau Hujan Dia Nggak 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 Ngasah Tuh Nggak Nyerap Air Jadi Airnya Langsung Ngalir Untuk Digunakan Saat Hujan Cukup Aman Kalau Hujan Sebentar Lalu Di bagian Atas Disini Sama Seperti Ada Cantolan Ini Lantung Beratnya Sendiri Hampir Sama Cuman Lebih Ringan Yang Ini Karena Bahannya Beda Oh Untuk Harga Kita Lihat Disini Harganya 129.000 Kalau Yang Ini Tadi 99 Untuk Harganya Beda 30.000 Kelebihan Dari Dayback Yang Ini Bisa Dilipat Digulung Jadi Kecil Karena Ada Tempatnya Satu Lagi Mungkin Yang Kalian Belum Tahu Dari Tas Ini Tas Ini Itu Dibuat Memanfaatkan Kain Sisa Produksi Ya Teman Teman Cuman Saya Tahu Bekas Produksi Apa Yang Jelas Ini Bahannya Seperti Rain Cover Seperti Rain Cover Ini Kita Buka Buka Bagian Dalamnya Langsung Belong Belong Belongan Gak Ada Lagi Gak Ada Lagi Sekat Sekat Gak Lagi Bagi Bagi Jadi Langsung Sama Seperti Ini Nah Ini Yang Saya Bilang Tadi Dia Bisa Dilipat Jadi Kecil Ini Bungkus 10 Liter Nanti Kita Coba Memasukkan Tapi Kita Dulu Bag Sistem Untuk Back Sistem Sama Ini Kayaknya Dari Belakang Sampai Kedepan Ini Gak Ada Bedanya Kalau Yang Ini Tadi Masih Ada Beda Tuh Ya Jelas Beda Kayaknya Kalau Yang Seri Ini Sama Dia Semuanya Bahannya Menggunakan Nilon Tadi Tulisannya Ini Hampir 99% Jadi Keseluruhan Sama Dan Disini Gendongannya Sama Juga Ini Gak Ada Busa Busanya Gak Ada Sama Ini Juga Tipis Tapi Kuat Kalau Untuk Sekedar Bawa Barang Barang Kecil Karena Yang Kapasitasnya Juga Gak Terlalu Besar Lalu Kita Pindah Ke Ini Disini Ada Kartu Garansi Teman Teman Kalau Yang Ini Tadi Kok Ini Gak Ada Kartu Garansi Harganya Ini Satu Tidak Tau Ini Apakah Mungkin Cocot Soalnya Saya Belinya Sudah Kayak Gini Yang Satu Ada Kartu Garansi kemudian ada ini leftover fabric nggak tahu apa ya ini seperti biasa harga nah ini saya bilang tadi bisa dilipat nih saya mau coba lipat dibuat kecil nah begini eh hasilnya penampakannya setelah dilipat ya jadi kecil seperti ini bisa kalian lihat jadi kalau untuk dibawa dimasukin tas lagi juga bisa buat cadangan nih simpel jadi seperti hemuk ya hukusannya kalau yang ini tadi nggak bisa ya soalnya enggak ada ininya enggak ada tempatnya eh kesimpulan ya teman-teman untuk harga 100 ribuan ini ya lumayan worth it lah sesuai sesuai kebutuhan kalau mau yang lebih mahal lagi juga ada yang harga 200-an 300-an 400-an sesuai dengan sesuaikan dengan kebutuhan dan budget kalian kalau memang budgetnya cuma 100 ribuan ini udah cukup kalau sekedar untuk sehari-hari dan masih ada seri yang lainnya yang saya sebutkan tadi seri Kingfisher Alpaca katanya itu dan ada juga yang lainnya lagi seri marmoset yang 10 liter ini kan harganya 99.000 dia ada yang kapasitas 16 liter juga tapi harganya harganya pasti lebih mahal ya kisaran 169.000 untuk yang kapasitas 16 liter serinya sama marmoset cuman ini 10 liter mungkin sekianlah sedikit review dari saya jika ada kesalahan atau kalian mau nambahin atau mau request juga gak apa-apa untuk selanjutnya kita mau bahas apa lagi saya juga masih bingung mau bahas apa lagi mungkin cukup sekian video dari saya eh bila ada salah kata mohon dimaafkan untuk kalian jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe like dan share jika menurut kalian perlu di share oke mungkin itu saja terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ciao